Halo semuanya, apa kabar? Akhirnya setelah 2 bulan gue gak upload video Akhirnya saat ini gue bisa upload lagi Alasannya adalah channel gue kena hack Jadi kurang lebih 2 bulan lalu Tepatnya sih tanggal 9 November 2019 ya Jadi gue dapet email, ini isi emailnya Dari Google ya Isi emailnya ini, John Cena is now an owner Jadi perubahan ownership, perubahan kepemilikan akun Youtube Akun Youtube gue ini diambil sama John Cena Jadi pemain Smackdown dulu tuh yang udah pensiun Mungkin sekarang jadi hacker Bercanda ya, bukan John Cena yang ini Ini emang yang ngasih nama John Cena Mungkin biar kita takut gitu maksudnya Oke jadi mungkin gue ceritain secara singkat ya Jadi tanggal 9 November 2019 Gue baru balik kerja ya Gue baru balik kerja Gue sampai rumah badan capek kan Gue ngecek handphone Ngecek handphone gue dapet email dari Google Dan gue buka isinya ini John Cena is now an owner Jadi John Cena sekarang adalah pemiliknya Dan gue gak bisa akses akun gue sama sekali ketika itu Tapi gue search akun Youtube gue itu masih ada Kalian masih bisa ngecek, masih bisa ngeliat akun Youtube gue Tapi emailnya itu dirubah bukan pake email gue Jadi di alihkan ke emailnya si hacker ini Dan abis itu gue udah Badan udah capek kan balik kerja Ditambah ngeliat kayak gini Makin lemes gue cuy Marah Gak enak makan, gak enak tidur Gara-gara channel kayak hack doang Jadi ya lu bayangin lah Perjuangan gue Kurang lebih setahun lah gue bikin tutorial gitar Dan berakhir di hack Gimana coba berapa waktu gue yang udah kebuang Kalo misalnya akhirnya di hack kayak gitu Oke dan setelah itu Gue cari-cari cara Buat gimana caranya Ngebalikin akun gue Dan gue baca-baca gue cari cara Dan ternyata kita itu harus ngelaporin Ke Youtubenya Tapi kita gak bisa direct langsung Ngelaporin ke si Youtube ya Jadi kita laporin lewat komunitas Jadi komunitasnya ini Nanti dulu ya Jadi komunitasnya adalah Youtube Community Help Nah ini adalah forum Forum komunitas pengguna-pengguna Youtube Yang si kreatornya lah Atau penontonannya lah Jika ada masalah terhadap channel mereka Mereka bisa lapor disini Oke Dan disini Kalian nanti Bikin trade Atau bikin forum sendiri Kalian ceritain disana Bagaimana masalah kalian Dan setelah itu Nanti Akan ada orang yang Expert Yang sudah biasa Ngebantu Ngejawab masalah-masalah Pengguna Youtube ya Jadi itu nanti akan ngebantu kalian Ngedampingin kalian Sampai masalah kalian selesai disitu Jadi gue udah bikin forumnya Jadi forumnya ini Nah ini forum yang gue udah bikin Di komunitas ini Nanti kalo ada yang mau buka Atau mau liat forum gue ini Nanti linknya gue Cantumin di deskripsi ya Jadi gue buat forumnya ini Di tanggal 10 ya Tanggal 10 November Jadi tanggal 9 gue kena hack Gue cari-cari cara Tanggal 10 Gue bikin forum ini Jadi gue udah bikin forum ini Kemudian dibalas lah sama Nah ini 182 Beverly Sebentar ya 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 Dibalas sama si 182 Beverly ini Dan inilah orang yang Ngedampingin gue Terhadap masalah hacker gue Jadi Orang-orang ini udah expert ya Dalam ngebantu Permasalahan orang-orang di Youtube Jadi kalo udah expert ini Dia ada gold product expert Jadi dia ini Mengenai produk-produk Youtube Udah bisa ngebantu banget Dan orang-orang inilah Yang akan eskalasi Cash kita ini Langsung ke Pihak Youtube-nya Jadi setelah kita Bikin forum seperti ini Kita ceritain detailnya Nanti dia akan Nanya-nanya Dikit lah Setelah dia udah ngerti Permasalahannya Dia lah yang eskalasi Ke Langsung direct ke Youtube-nya Oke Jadi dia yang ngebantu gue Setelah itu Setelah itu Ya Setelah Untuk kasus hack Gue disaranin Untuk nunggu Empat minggu Jadi eskalasi Kasus hack itu Biasanya dia makan waktu Sekitar empat minggu Empat minggu Gue tunggu Gue tunggu ya Jadi tanggal 11 Bulan 11 Gue tunggu empat minggu Sampai tanggal 12 ya Ini tanggal 12 Tanggal 12 Bulan 12 ya Sebentar Mana ya Nah ini Jadi Gue kan lapor Tanggal 11 Bulan 11 Tanggal 12 12 Katanya kan Empat minggu Jadi gue Coba gue reminder Ke Ke ini ya Yang ngebantuin gue Gue reminder Dan ternyata Belum ada jawaban Dia bilang Still under investigation Jadi masih di Investigasi Dan masih Gue tungguin aja Akhirnya tanggal 16 Dia ngebales Akhirnya Support is ready Return the channel Jadi artinya Tim support Youtube nya Udah siap Untuk ngebalikin channel gue Di tanggal 16 Hanya saja Untuk proses Ngebalikinnya itu Dia masih butuh Waktu lagi Dia bilang Channel akan Tampil di Brandcon Tapi dalam kurung Dia gak bisa bilang Berapa lama Itu akan Makan waktunya Oke Jadi setelah tanggal 16 Ini gue tungguin lagi Sampai akhirnya Kemarin Tanggal Tiga ya Tanggal Tiga Tanggal Tiga itu Akhirnya Gue cek Youtube gue Itu udah balik lagi Gue udah bisa akses Masuk ke Youtube nya Nah ini dia Jadi gue udah bisa Akses channel gue lagi Gue seneng Banget Dan Total Waktu yang diperlukan Ternyata itu Sekitar Tujuh minggu lah Ya Tujuh minggu Hampir dua bulan Baru bisa balik lagi Channel gue Hampir dua bulan Kurang lebih dua bulan Dan selama dua bulan itu Udah uring-uringan gue Tapi seneng banget Gue udah Bisa Dapet lagi Akun Youtube gue Udah Gue udah ucapin Terima kasih Ini orang Kalau orang Indonesia Mungkin udah gue Ajak ngopi nih Mungkin Sebagai Rasa terima kasih Gue akan bikin Giveaway Giveaway nya Mungkin kapok dulu ya Karena Adson gue berkurang Gue gak pernah upload video Selama dua minggu Jadi Mungkin gue Giveaway Untuk kapok lagi Dan Gue cerita lagi nih Gue Masih agak aneh ya Jadi kan Akun gue Kena hack ya Tapi sama si hacker ini Akun gue Gak diapapain Jadi Setelah di hack Sama dia Kayak udah Didiemin aja Videonya gak diapus Dia juga gak Nambah-nambahin Video-video aneh Biasanya sih kan Kalau kasus Kasus hack itu Setelah di hack Ini videonya Dia akan upload-upload Video-video aneh Gitu lah Dan juga Adsonnya Ini yang paling penting ya Adsonnya ini Gak dirubah Ke adson dia Jadi Akun youtube gue ini Adsonnya masih ke gue Dan nomor rekeningnya juga Masih masuk ke Rekening gue Jadi kan gak diapapain nih channel Kalau gue Coba Gue sempat nanya Nanya ya Ke temen gue Mungkin ada yang bilang Si hackernya ini Lagi ngetes ilmu Ngetes ilmu Dia udah bisa Ngehack Youtube belum Dan dia mungkin gak berani Untuk sampai Ngerubah-ngerubah Akun Adsonnya Tapi apapun itu Saat ini Gue udah Seneng banget Gue bersyukur banget Channel gue bisa balik Akhirnya setelah Satu tahun juri payah gue Ini kan tuh Lihat Udah satu tahun lalu Ini Sebelas bulan Gak sia-sia Oke Ya Thank you banget Buat kalian yang udah Dukung gue Sampai saat ini ya Thank you banget Yang udah nonton videonya Sampai habis Dan Givewaynya Nanti gue usahin Di video selanjutnya Oke Thank you banget Sampai jumpa Di video selanjutnya Thank you Sampai jumpa